S.T.K. Stella Maris melakukan psikotest untuk penempatan SDM sesuai talent berdasarkan hasil psikotest. Melakukan uji kepotensi SDM sertifikasi BNSP yang dipersiapkan oleh MetaProgress oleh Ibu Ratna Yudhawati MPSI dan dilaksanakan oleh LSP MSDM Universal guna menyiapkan dosen dan mahasiswa yang dalam membangun jiwa kepemimpinan. Adapun rangkaian persiapan uji kepotensi dilakukan dimulai dari capacity building oleh seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan karyawan nyayasan. Kemudian dilanjutkan pelatihan persiapan uji kepotensi. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dibekali kepemimpinan diri yang mempersiapkan alumni berkarakter rich dan unggul pada kepotensi sebagai perawat dan kepemimpinan di bidang keperawatan. Baik, selamat sore dan shalom. Suka cita buat kita semua bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berproses bersama dengan Yayasan Ratna Miriam dan STIK Stella Maris Makassar. Terkait dengan program adanya psikotest dan kemudian adanya uji kompetensi MSDM bagi dosen dan tendik dan beberapa alumni, beberapa mahasiswa, itu adalah dalam sebuah program penguatan SDM untuk menyongsong perubahan era industri 4.0. Kita tahu bahwa kemarin kita sudah melalui masa pandemi, dan masa pandemi mengubah tatanan hidup, cara hidup orang, baik itu di dalam era bisnis maupun pendidikan, dan hampir di semua lini kehidupan itu berubah. Sehingga semua berbasis pada teknologi. Sebetulnya, masyarakat itu diprediksikan siap untuk melakukan era digital itu di tahun 2025. Tetapi ternyata dengan datangnya era pandemi COVID-19 kemarin, itu justru mempercepat masyarakat dunia, termasuk kita itu harus mau nggak mau bersahabat ya, istilahnya bisa mengubah cara hidup itu berbasis pada teknologi, pada digital. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa ada banyak penerapan-penerapan AI, Artificial Intelligence itu di dalam lini kehidupan kita. Nah, kalau misalkan STIK Stella Maris tidak mendapatkan dukungan dari Suster Mariela, dari Yayasan Ratna Miriam, maka teman-teman yang ada di bawah kepemimpinan Pak Siprianus akan merasa kesulitan bagaimana mendampingi adik-adik mahasiswa bisa menjadi sebuah sinergi dengan kebutuhan masyarakat yang sudah berubah. Sehingga, maka kita harus segera cepat, kalau tidak mungkin kita akan terlewatkan dan nanti dampaknya adalah alumni dari STIK Stella Maris tidak bisa survive dengan perubahan tersebut. Kasian kalau misalkan mereka lulus tapi tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan atau karya. Nah, ketika kita tahu bahwa mereka dibekali dengan kepemimpinan, maka kita sudah mempersiapkan adik-adik yang akan menjadi lulusan dari STIK Stella Maris, itu menjadi punya kompetensi pemimpin, memimpin dirinya sendiri, memimpin masyarakat yang akan dia terjuni nanti, yang akan dihadapi, dan kemudian selain bekerja menggunakan kompetensi teknis keperawatan, mereka juga bisa berkarya menjadi agent of change di dalam masyarakat. Karena mereka akan menerapkan ilmu-ilmu yang bersifat inovasi. Sehingga kalau misalkan era yang lalu kita menempatkan lulusan itu hanya di area rumah sakit dan klinik, mungkin setelah ini nanti akan muncul banyak pengusaha klinik, mereka akan mengelola klinik bersama, kemudian mereka akan masuk di area bidang-bidang pemegang strategik, membangun masyarakat bersama, agar memiliki perilaku sehat, kualitas hidup yang semakin bagus, angka harapan hidup yang semakin panjang, dan kemudian juga mereka mungkin juga akan bisa bekerja di NGO internasional, jadi lembaga-lembaga swadaya masyarakat non-government organization seperti United Nations, mereka juga bisa ya karena ada berbasis pada komunitas, keperawatan berbasis pada komunitas. Nah, ketika kita tahu bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran mereka lebih dari cakupan yang ada di rumah sakit, maka kita sudah siap nih, semoga saja 3 tahun kemudian, karena adik-adik yang sekarang kita bekali, sudah bisa memasuki percepatan era 4.0. Nah, kemudian relevansi pendidikan dengan program ini apa? Kita tahu bahwa era sekarang itu adalah era yang diminta adalah kompetensi, kemampuan bekerja, kompetensi profesi itu kemampuan bekerja. Jadi bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan bekerja secara teknis dan memiliki karakter. Karakter sebagai nurse, sebagai medis, dan juga karakter sebagai leader di masyarakat. Mereka harus bisa dengan cepat tanggap untuk menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Sehingga kalau memang mereka nanti akan dibutuhkan masyarakat menjadi leader di dalam perubahan gaya hidup yang lebih sehat, maka mereka akan bekerja di ranah-ranah preventif juga. Semoga saja karya bersama ini bisa menjadikan sebuah jembatan baru agar semua yang hadir di STI Kastila Maris bisa mendapatkan area-area untuk mereka perutusannya dalam hidup mereka. Itu menjadi lebih bermakna. Mereka jadi berkat buat orang lain, mereka kreatif, mereka inovatif, dan juga menjawab kebutuhan yang ada di sekitarnya. Bukan hanya bekerja, tetapi menjadi berkarya dan menjadi makna bagi sesamanya. Sukses selalu buat Yayasan Ratna Miriam yang sudah mendukung suster Mariela dan jajarannya dengan suster Yulita. Yang kita tahu juga mereka sangat men-support, mendukung semua sivitas akademika yang ada di STI Kastila Maris di bawah kepemimpinan Pak Sibrianus. Kita tahu bahwa ini menjadi harmoni, Yayasan dan Lembaga Pendidikan harmoni. Sehingga akan menimbulkan suasana yang kondusif bagi tridharma perguruan tinggi di STI Kastila Maris. Semoga saja dengan kurikulum unggulan ini nanti akan membuka suasana baru yang lebih segar, sehingga gensi yang masuk itu bisa disambut dengan sesuai generasi mereka. Terima kasih, selamat mengelola berkat Tuhan. Selamat sore, Alhamdulillah pada sore hari ini kami sudah menyelesaikan kegiatan uji kompetensi bidang manajemen sumber daya manusia bagi para dosen, tenaga pendidikan, dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Setelah Maris, Makassar. Kegiatan ini suatu yang amat sangat luar biasa menurut kami. Mengapa? Karena STI Kastila Maris ini telah melakukan satu lompatan dalam rangka memberi bekal kepada baik dosen, tenaga pendidik, maupun alumni yang nantinya mereka akan diterjukan ke masyarakat. Kegiatan uji kompetensi ini merupakan bagian kegiatan yang dimiliki oleh BNSP. Jadi kami melakukan tugas BNSP untuk melakukan kegiatan sertifikasi bagi masyarakat, baik yang masyarakat industri maupun masyarakat pendidikan. Tujuan kegiatan ini adalah memberi bekal kepada para peserta sertifikasi. Artinya bahwa ke depan memang seluruh praktisi atau mereka yang bergerak di bidang HR itu harus certified. Nah dengan sertifikasi yang mereka miliki, mereka akan menjadi lebih confident untuk berkompetisi dengan pencari kerja atau tenaga kerja yang lainnya dan bagi mereka yang akan memasuki dunia kerja, ini akan menjadikan satu modal yang luar biasa karena mereka sudah memiliki sertifikat kompetensi, baik sertifikat kompetensi dalam hal kepemimpinan atau leadership maupun sertifikat kompetensi dalam bidang manajemen sunar raya manusia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan visi STK Stella Maris Makassar, yakni menjadi perguruan tinggi yang unggul berlataskan pelayanan cinta kasih yang berkarakter responsiveness, integrity, caring, dan hospitality sehingga pelaksanaan uji biskotest dan uji kompetensi SDM bersertifikasi BNSP yang diselenggarakan oleh Metaprogress dan LSP MSBM Universal serta didukung oleh Yasan Ratna Miriam adalah hal yang tepat untuk membangun jiwa kepemimpinan dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa sebagai wujud penguatan provinsi dengan kompetensi unggulan di erat Orpins Hero.